Intro Pelacuran intelektual Sejak awal minggu ini, Harian Indonesia Raya telah memuat serangkaian seri artikel yang ditulis oleh Saudara Wira tentang pelacur-pelacur intelektual antara lain Prof. Dr. Emil Salim, Sadli, Ismail Suni, Sucipto, Wiroyo Suprapto di zaman Soekarno Karangan ini telah mendapatkan reaksi yang luas dari dunia intelektual di Jakarta Beberapa artikel dan tajuk rencana muncul, antara lain dari Harian Kompas dan Kami Karangan Saudara Suho Ki adalah reaksi dari tulisan-tulisan tersebut di atas redaksi Ketika Rektor UI Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro diangkat menjadi Menteri Pertambangan Saya datang padanya Saya tanyakan padanya mengapa ia mau diangkat menjadi Menteri dan bekerja dengan bajingan-bajingan minyak Calor-calor modal asing dan pejabat-pejabat yang korup dan sloganistis Rektor menjawab pula hal-hal tadi juga disadarinya Tetapi kita punya dua pilihan Jika kita melihat keburukan-keburukan yang terjadi di kalangan pemerintah Terjun ke dalam berusaha dan belum tentu berhasil Memperbaikinya atau tinggal di luar sambil menantikan aparat tadi ambruk Saya memilih yang pertama dengan segala konsekuensinya Jawaban-jawaban senada saya dapatkan ketika pertanyaan yang sama saya ajukan Kepada teman-teman yang juga bergabung dengan pemerintahan Dan menduduki pos-pos tertinggi di dalam negara sekarang Saya tahu bahwa beberapa di antara mereka melakukan kompromi-kompromi Memberikan izin-izin istimewa dan kadang-kadang Tidak bertindak terhadap Atau belum bertindak Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di sekitarnya Tetapi walaupun demikian saya tetap menaruh hormat pada mereka Karena mereka bekerja dalam suatu institusi yang sulit dan berusaha Untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal Memberikan penilaian terhadap sikap seseorang bukanlah soal yang sederhana Karena dunia bukanlah hitam dan putih Setiap tindakan mempunyai motif-motif yang bersumber pada pandangan hidup seseorang Di dalam masyarakat kita melihat ada dua sistem penilaian Yang secara teoritis berbeda 180 derajat Pertama adalah mereka yang mempergunakan sistem nilai-nilai absolut Untuk orang-orang ini penilaian dari setiap tindakan Didasarkan atas pertanyaan Apakah ini benar atau salah Jika salah Maka kita tidak boleh melakukannya Korupsi salah dan karena itu harus ditumpas di mana saja Membunuh orang tanpa proses salah Karena itu harus digugat Mereka yang memang mau konsekuen terhadap sistem nilai absolut ini Akan menggugat pemerintah Karena menembak mati Aidit, Nyoto, dan lain-lain tanpa proses pengadilan Mereka akan menggugat Apri Karena menempati gedung-gedung bekas PKI Sebelum ada keputusan hakim Bagi mereka pertimbangan satu-satunya Adalah benar dan salah Dan tidak mau mempedulikan situasi Tetapi ada kelompok lain yang tidak memakai sistem nilai ini Mereka mempergunakan sistem nilai ini relatif Mereka sadar akan salah dan benar secara teoritis Tetapi mereka mempergunakan pertimbangan-pertimbangan realistis Mereka lebih mementingkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih berguna di masa depan Jika mereka bertindak sesuatu pada saat sekarang Mereka bersedia melakukan kompromi-kompromi Karena mereka tahu bahwa hasil-hasil yang mungkin dicapai lebih besar di masa depan Seorang komandan militer Yang membebaskan mata-mata musuh yang berhianat Karena berpikir akan formasi-formasi di masa kemudian Mempergunakan dasar-dasar nilai relatif Secara teoritis, ia harus menembak mati setiap penghianat Ia melanggar prinsip keadilan karena pertimbangan-pertimbangan praktis Kedua sistem nilai ini diperlukan dalam masyarakat Secara teoritis pandangan ini berkentangan Tetapi batasnya juga amat kabur Kita hanya bisa berkata secara institusi Bahwa setiap situasi dan jabatan harus dinilai secara proporsional Seorang pastor hendaknya lebih banyak mempergunakan sistem nilai-nilai absolut Walaupun tidak mutlak-mutlakkan Ia tak boleh berpikir bahwa demi sumbangan pada gereja Maka orang-orang miskin tidak usah dibela Demikian pula seorang wartawan, guru, hakim, dan lain-lainnya Tetapi seorang perwira lapangan hendaknya lebih banyak mempergunakan pertimbangan nilai-nilai relatif Saya bisa membayangkan bagaimana kacaunya sebuah operasi militer Kalau komandannya bertindak sebagai pendeta yang maha adil Walaupun batas-batasnya tidak jelas Dasar daripada setiap tindakan ini hendaknya selalu dialasi Dengan motif-motif yang berdiri di belakangnya Batas yang jelas tidak ada Dan penilaian terakhir diberikan oleh kata hati sendiri Dan setiap orang yang mempergunakan nilai-nilai relatif ini Hendaknya mempunyai suatu batas Dan jika batas tadi dilanggar Ia harus berani bertindak lain Sebab ia akan terseret oleh arus Jika ia terlalu fleksibel Mereka yang bekerja sama dengan Soekarno Ketika Soekarno mulai unjuk gigi setelah tahun 1958 Pemikir-pemikir Indonesia dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang besar Bagaimana sikap mereka menghadapi situasi yang makin memburuk Sejumlah kecil dari mereka Misalnya Mokhtar Lubis Berpendapat Bahwa rezim yang ada waktu itu tidak diharapkan lagi Cara untuk memperbaiki situasi adalah Dengan terus-menerus memperlihatkan kesalahan-kesalahan Soekarno Dan melalui pendapat massa Menekan perubahan-perubahan pemerintahan Ia konsekuen dan bersedia untuk masuk penjara selama 9 tahun Lepas daripada setuju ataupun tidak setuju Sikap Mokhtar Lubis Adalah sikap yang harus dihargai dan dikagumi Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa jika kita tinggalkan pemerintahan seluruhnya Maka Soekarno, komunis, dan kaum penjilat akan merajalela Situasi akan lebih buruk Dan karena itu kita harus terjun ke dalam pemerintahan Dan sedapat-dapatnya mempertahankan keadaan Bahkan jika bisa memperbaikinya Akan banyak korban, perasaan, dan kompromi Yang meyakinkan harus diambil Tanpa percaya pada Manipol, Nasakom, Nevos, dan lain-lainnya Kita harus ikut menslogankannya Kita harus berbahasa politik dengan gaya Soekarno Saya menganggap bahwa Leimana, Nukrohonoto Susanto, Wijoyo, Nitisastro, dan lain-lainnya Dengan gayanya yang berbeda-beda sebagai kelompok kedua Kepada mereka yang menugaskan dirinya untuk tugas yang berat Ini saya juga menaruh simpati Sebagian dari mereka gagal dan kemudian dicap sebagai pengkhianat intelektual Dr. Leimana karena terlalu dekat dengan Soekarno Akhirnya menjadi korban daripada arus yang mau dijinakkan Ia hendak menutup Universitas Indonesia Walaupun saya ragukan keyakinannya untuk bertindak sekejam ini Demikian pula Wiriono, bekas ketua mahkamah agung Sebagian dari mereka berhasil Profesor Dr. Sumantri dan Nukroho Pembantu rektor dalam keadaan yang paling sulit berhasil Sampai batas-batas maksimal Menyelamatkan UI Walaupun mereka terpaksa berbicara Dengan istilah-istilah nasakom, manipol, dan lain-lainnya Apakah kepada mereka Akan kita berikan gelar pelajur intelektual Tetapi di samping itu ada pula kaum oportunis dan pelin-pelan Yang mempergunakan alasan kedua Untuk merasionalkan tindakan-tindakan pengejut mereka Saya terlalu takut untuk menilai mereka sekarang Tetapi Mensejajarkan Emil Salim dengan Ismail Sunni Saya kira terlalu tidak hati-hati Terima kasih telah menonton!